Sebelumnya kita bahas soal Actinopterygii Nah sekarang kita bahas sepupunya nih Si Sarkoepterygii Nah contohnya disini adalah ikan silakan disini Ada yang pernah lihat gak ikan ini? Kurang lebih kayak gini ya bentuknya ya Ikan ini terkenal banyak sebenarnya Ini ikonik banget sih silakan ini Tapi kita hampir tidak akan pernah melihat dia masih hidup Maksudnya kita lihat di aquarium dalam kondisi dia hidup tuh Kayaknya agak mustahil ya Karena ini ikannya langka banget Dan dia tinggalnya di laut dalam Bahkan si spesimen ininya Spesimen yang terawetkan ini tuh cuma ada sedikit di dunia gitu Ikan ini dia ada dua spesies Yang satu tuh tinggalnya di Madagaskar Di pulau lepas Afrika sana Madagaskar sama satu lagi tuh di daerah Saya lupa Manado apa Maluku gitu Jadi ada dua ya Ada di Indonesia satu, ada di Madagaskar satu Dan ini hidupnya di laut dalam banget Si ikan silakan ini Nulisnya gini ya Silakan Saya tulis gimana ya Sini deh Ini Koelakant Koelakant Sol itu artinya Ini Rongga Akant itu artinya ini Ruf itu atap Jadi atapnya berongga bagian sininya Nah ini ikan silakan Dan dia tuh ikan yang kurang lebih disebut sebagai fosil hidup Karena nenek moya Karena bentuknya itu gak banyak berubah dari dulu gitu Dari jaman dinosaurus Ikan ini tuh Ini Ikan ini tuh Ada gitu Si silakan ini tuh ada Dan dia bentuknya gak banyak berubah Makanya dia disebut sebagai fosil hidup ya Dia langka banget gitu Kalau misalnya kita nemuin yang Hidup aja dia bakal mahal banget Walaupun dia gak bisa dimakan Dan rasanya katanya gak enak gitu Kan langka Terus dia juga Ini ikan laut dalam gitu Kenapa ngarepin ikan ini enak Kan gak Gak masuk akal Oke itu Itu sekilas aja Soal sih silakan Jadi Sarkopterygi Itu dia juga sama ya Dia dinamakan Berdasarkan Fitur Morfologisnya Jadi kalau tadi Aktinos Itu artinya sinar Kalau Sarkos Itu artinya adalah Sarkos Itu artinya adalah Daging Jadi kayak misalnya Sarkofagus Nah itu juga kan Sarko itu daging Fagus itu makan Jadi dia Menyimpan daging Atau makan daging Atau menelan daging Sarkofagi Atau kayak sarkomer Di otot Itu juga kan Sarkonya daging Sarkopterygi Artinya adalah Sayap yang punya daging Atau siripnya itu Berdaging Punya lobus Maksudnya Kayak gimana Maksudnya apa nih Si lobfin ini Lobfin siripnya punya lobus Punya daging Yang bagian sininya nih Kita bisa lihat ya Bagian sininya Itu gak kayak ini Kalau ini Dia langsung kan Ini bagian tubuhnya Terus dia langsung Ketulang-tulang Tapi kalau ini Si sarkopterygi ini Baik itu sirip pektoralnya Ataupun sirip post analnya Ataupun sirip yang atasnya Itu ada tonjolan dulu Jadi siripnya tuh kayak gini Ini tonjolan dulu Lalu ini baru tulang sirip Kayak gini ya Ini tonjolan dulu kan Tonjolan berdaging dulu Baru sirip Ini juga sama Tonjolan berdaging dulu Baru sirip Ini juga sama Tonjolan berdaging dulu Lalu sirip Gitu Jadi Saya tulis disini Siripnya Itu punya Tonjolan daging Atau yang disebut Sebagai lobus Tadi Lobus fin ini Dan karena dia itu Punya tonjolan daging Yang mana daging itu Kan sama aja dengan otot Makanya dia bisa digerakkan Secara independen Jadi dia bukan digerakkan Oleh si tubuhnya Yang gede ini Tapi dia digerakkan Berdasarkan si ininya Katakanlah Tungkainya Atau kakinya disini Jadi dia bisa digerakkan Secara independen Atau oleh otot Sirip Otot sirip Jadi si siripnya itu Dia punya otot sendiri Punya daging sendiri Dan dia bisa gerak-gerak Makanya nanti Dia fungsinya vital Buat pembentukan Tungkai Pada tetrapoda Lalu perbedaan Satu lagi Adalah si ininya Jadi kalau si Aktinopteri GI Dia punya Paru-paru dulunya Dan paru-paru itu Dia termodifikasi Jadi gelembung renang Atau swim bladder Tapi pada Sarkopteri GI Paru-parunya itu Masih fungsional Jadi paru-parunya Itu bentuknya Kayak gini Kalau misalnya Saya gambar Kurang lebih sama Bentuknya itu Dia memanjang Terus ada Udara-udaranya disini Tapi Pembedanya adalah Nah kayak gini Jadi si paru-parunya Dia itu Dia fungsinya dua Sebagai organ penafasan Dan sebagai Swim bladder juga Kenapa? Karena dia punya Banyak pembulu darah disini Jadi Dia menyimpan Udara disini Dan udara itu kan Dia ada oksigennya Ada karbon dioksida Dia dipakai buat Alat respirasi Jadi paru-parunya Pada sakropteri GI Itu masih fungsional Beda dengan si Aktinopteri GI Yang cuma dipakai Buat gelembung renang doang Kalau ini dia Si swim bladder-nya Itu bisa dipakai Buat alat pernafasan Walaupun sebenarnya Keduanya sama Bernafasnya itu Pake insang Ya iyalah kan Mereka tinggalnya di air Gak mungkin dia pake hidung doang Kan pake insang Itu kurang lebih Perbedaan antara Si aktinopteri GI Sama si sarkopteri GI Jadi aktinopteri GI Dia punya sirip yang begini Dan dia Punya swim bladder Sedangkan sarkopteri GI Dia punya sirip Yang ada dagingnya Dan digerakkan secara Independen Dan dia juga punya Paru-paru yang masih fungsional Bentuknya kayak swim bladder Tapi dia punya Pembuluh darah Oke itu kurang lebih Soal osteoitis ya Aktinopteri GI Dan sarkopteri GI Selanjutnya Kita bakal bahas Soal struktur dasar Dan organ internalnya Dari ikan Secara umum ya Jadi ini Saya stop Terima kasih telah menonton